XRP dan Cardano telah mencapai tonggak penting saat mereka bergabung dalam penawaran kriptokarensi Post Finance, salah satu lembaga keuangan terbesar di Swiss. Post Finance telah mengumumkan bahwa mereka sekarang menyediakan layanan perdagangan dan kustodi untuk beberapa kriptokarensi, termasuk Afas, Cardano, Polkadot, XRP, dan Solana. Perkembangan ini merupakan terobosan besar bagi aset digital ini, terutama XRP dan Cardano, saat mereka mendapatkan pengakuan dan aksesibilitas lebih lanjut meskipun menghadapi tantangan regulasi di masa lalu. Charles Hoskinson, pencipta Cardano, menanggapi berita ini dengan menyoroti dukungan awal Post Finance untuk Ethereum, sebuah proyek yang ia terlibat sebelum mendirikan Cardano. Hoskinson menekankan bahwa Post Finance adalah salah satu mitra perbankan pertama Ethereum, menunjukkan hubungan positif dan kooperatif yang mereka nikmati. Post Finance, yang beroperasi sebagai unit layanan keuangan dari Swiss Post, memainkan peran penting dalam landscape keuangan Swiss. Dikenal karena keandalannya dan keamanannya, keputusan lembaga ini untuk memasukkan kriptokarensi ini mencerminkan penerimaan dan integrasi aset digital yang semakin meningkat dalam keuangan arus utama. Lingkungan regulasi Swiss untuk kriptokarensi relatif permisif memperlakukan mereka sebagai aset. Status legal dan teratur dalam pertukaran dan kustodi kriptokarensi dasar, seperti Bitcoin, memastikan kepatuhan dengan regulasi anti-pencucian uang. Namun, token tertentu, terutama token utilitas, mungkin tunduk pada regulasi sekuritas yang lebih ketat, memerlukan lisensi khusus untuk aktivitas seperti manajemen aset atau perbankan dengan kripto. Kejelasan regulasi ini telah membuat Swiss menjadi tujuan menarik bagi bisnis dan investor kriptokarensi. Pencakupan XRP dan ADA dalam penawaran Post Finance menunjukkan perubahan positif menuju adopsi yang lebih luas dari mata uang digital dalam sistem keuangan tradisional. Langkah ini tidak hanya memberikan aksesibilitas lebih besar kepada aset-aset ini, tetapi juga memperkuat legitimasi dan potensi pertumbuhan mereka di sektor keuangan. Seiring dengan evolusi pasar kriptokarensi, perkembangan seperti ini menunjukkan masa depan yang menjanjikan bagi aset digital, menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di antara investor dan membuka jalan untuk inovasi dan integrasi lebih lanjut dalam ekosistem keuangan global. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.